Intro Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan channel Borneo Forester kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari bibit durian yang menggunakan tiga kaki dengan yang menggunakan satu kaki ini batas sambungannya di atas ya, ini batas sambungannya, jadi kakinya itu berada di bawah, di bawah sambungan ini kaki tiga, ini bibit di umur yang sama dengan yang menggunakan satu kaki kita lihat tingginya, bibit ukuran yang sama dengan perawatan yang sama dengan pembuatan yang sama, jenisnya juga sama musangking nah kita akan review juga keuntungan dan kelebihan dari menggunakan kaki satu atau kaki tunggal atau kaki tiga bagus yang mana ya banyak yang beranggapan katanya menggunakan kaki tiga itu akan mempercepat proses pembesaran bibit karena katanya kakinya saja sudah tiga otomatis akan mencari makan atau suplai makanannya lebih banyak kemudian yang satu kan cuma satu akar jadi agak lambat pertumbuhannya seperti itu orang beranggapan tapi bagi saya, terserah ya teman-teman menilai teman-teman bisa melihat disini kokoh yang mana antara batang satu dengan yang menggunakan batang tiga kita lihat batang tiga kecil-kecil sekali kakinya nih nah ini satu sangat kokoh kemudian dari sisi nutrisi makanan ternyata yang berbatang tiga ini tidak berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan batang atau pertumbuhan bibit itu sendiri karena kita lihat bandingkan dari batang satu dan batang yang tiga ini hasilnya sama perkembangannya nah kan sama perkembangannya hanya berbeda dalam bentuk kaki saja nah saya beranggapan disini bahwa tidak pengaruh kakinya satu maupun kakinya tiga maupun kaki gurita yang banyak itu karena yang diperlukan bibit karena yang diperlukan bibit ini yaitu seberapa banyak saja yang dia makan sesuai kebutuhannya tuh karena seperti manusia juga kalau sudah saat kenyang stop tidak mau lanjutkan makan lagi begitu juga dengan bibit durian walaupun batangnya sampai gurita sampai 10 sampai 20 pun kalau dia sudah kenyang nutrisinya dia tidak akan makan berlebih sehingga pertumbuhannya pun sama seperti batang yang satu nah kelebihan dari penggunaan batang tiga ini apabila terjadinya kanker batang itu saja sih sebenarnya apabila batang yang satunya rusak oh masih ada dua apabila batang yang dua rusak masih ada satu seperti itu namun kekurangannya lagi dibalik bonggo tiga atau batang cabang tiga ini dia mudah sekali terserang hama penyakit terutama semut ya karena semut paling suka masuk ke dalam celah-celah ini celah-celah lubang itu semut paling suka sehingga biasanya terjadi pembusukan batang karena jat asam pada gencing semut sehingga batang durian kita menjadi kering dan layu kemudian bicara kalau bibit sudah besar perhatikan kalian coba lihat keperkebunan-perkebunan yang sudah menanam durian kaki tiga ini pasti dalam umur tiga tahun sampai keempat tahun dia akan bergabung batangnya ini karena apa? karena digabungnya dalam satu polybag kecil saja kan tidak mungkin batang ini akan sama-sama tiga seperti ini otomatis dia lama-kelamaan akan bersatu menjadi satu batang saja akan bersatu full dia karena kita menyambungnya dalam satu polybag sebaiknya penyambungan kaki tiga itu kalau sudah tanam di lahan dengan jarak satu meter satu meter minimal sehingga memungkinkan setiap batang ini tidak saling bertemu jadi kebanyakan yang sudah tanam bibit kaki tiga di umur tiga sampai empat tahun itu kakinya sudah menyatu semua jadi tidak ada fungsinya lagi yang ada hanya menyisakan penyakit yang disebabkan oleh semut tadi yang akan mematikan batang kalau tidak diatasi dengan baik nah itu keunggulan dan kelemahan penggunaan batang tiga dan batang satu nah kekurangan dari batang satu apa kalau satu batang ini misalnya terseram penyakit yaudah satu batang ini juga sudah tidak terselamatkan lagi dalam artian sudah tidak bisa dipakai lagi seperti itu kalau kaki tiga dia masih punya cadangan kakinya masih ada satu rusak masih ada dua dua rusak masih ada satu itu saja kekurangannya sementara kita lihat dari pertumbuhannya sama tidak ada berpengaruh sama sekali nah bicara tentang masalah lama atau tidak yang proses pembuahan itu tergantung dari perawatan kita dalam mengembangkan bibit ini kalau kita rajin merawat antara satu batang ini dengan tiga batang ini akan sama hasilnya seperti itu karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu tidak mau berlebih kalau berlebih dia akan sakit atau rusak jadi seperti manusia juga makan jangan berlebih kalau makan berlebih maka akan menyebabkan penyakit seperti diabetes gangguan jantung karena makannya berlebih nah durian juga seperti itu dia tidak mau makan yang berlebih dia akan makan secukupnya meskipun sumber mencari makanannya banyak ada tiga sedangkan ini hanya satu namun dia hanya butuh atau makan seberapa banyak yang dia mau dan seberapa banyak yang dia butuhkan tidak mau berlebih seperti itu ini anggapan dari saya mungkin teman-teman bisa menilai karena ini yang saya amati antara kaki tiga dan kaki tunggal nah kalau ada teman-teman ilmu yang lain kelebihan dan kekurangan penggunaan kaki tiga dan kaki satu silahkan komen di video ini atau ada saran atau kritik silahkan biar sama-sama kita berdiskusi ini pandangan saya tapi mungkin tidak sesuai dengan pandangan teman-teman juga nah ada satu yang sangat mengganjel sebenarnya di pikiran saya penjual bibit kita lihat perbedaan bibit yang harganya jauh berbeda antara kaki tunggal dengan kaki tiga yang mana harga misalnya kaki tiga eh harga misalnya kaki tunggal ini di harga misalnya per bibit lima puluh ribu untuk kaki tiga bisa dihargai seratus lima puluh ribu itu saja keunggulan dari kaki tiga ini untuk menaikkan nilai jual dari bibit saja jadi para penanam durian yang awam oh kaki tiga bagus saya beli kaki tiga saja biarpun mahal tapi nyatanya pertumbuhannya sama ya mungkin teman-teman dapat menilai lah mari kita diskusi di channel ini kita saling berbagi pengalaman ya terima kasih telah menonton jangan lupa komen di bawah ini kita sharing keunggulan dan kekurangan dari durian kaki tiga dan tunggul terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton